Terima kasih Berdoa silahkan Bagi teman-teman yang mungkin Mau menanyakan Baik tentang Buku Hawkins Atau tentang Diri Jangan melebar Bisa Bisa waktu Zoom begini Atau bertanya di grup Insya Allah akan dipapar oleh Baik Boleh nanya Soal perang Palestina Israel Apalagi Jangan tanya-tanya yang itulah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Assalamualaikum Kita lanjutin program kita Masih dengan Buku Disolving ya Teman-teman yang belum punya ini Segera punya ini Ini sudah tiga kali dibedak Bolak-balik Bolak-balik Gak habis-habis Sekarang kita sudah masuk ke bagian tempatnya naik Subjektivitas Ada dunia yang objektif Dunia yang Diasumsikan Dianggap di luar Maksudnya di luar itu Dunia yang Diketahui melalui Panca Indra Jadi kata di luar itu Artinya Diketahui melalui Panca Indra Diketahui melalui Panca Indra Dia eksis Dalam Bentuk Materi Diatur oleh Hukum Ruang waktu Materi Kemudian ada Dunia Objektif Dunia subjektif Jadi sebenarnya itu Baik dunia Objektif Maupun subjektif itu Ini kan dua-duanya ini Dunia pada pengalaman diri kita kan Ini kan dua-duanya ini Dunia Pada Pengalaman Pengalaman diri gitu Jadi Atau disebut yang subjektif itu Dunia pengalaman batin Sementara dunia eksternal Dunia objektif itu Dunia Dunia yang terindra Dunia yang terindra Seperti itu Kemudian Bagaimana Anda tahu bahwa Anda adalah Anda Bagaimana Anda tahu bahwa Anda itu ada Jadi bagaimana Anda tahu bahwa Anda adalah Anda Ya iyalah Saya adalah saya Kamu adalah kamu Ya itu Saya tahu kalau saya itu adalah saya Kamu adalah kamu Maksudnya kamu adalah kamu itu Silakan kamu Konfirmasi Kedirianmu Jadi disitu Disini itu ada diri Ada diri Ada pengalaman diri Ada pengalaman diri Ada pengalaman pada diri itu ya Bisa pengalaman melalui panca indera Bisa pengalaman tanpa melalui panca indera Seperti kesadaran bahwa saya adalah saya Itu kan tak melalui panca indera Beda dengan melihat wajah di cermin Oh itu Wajahku Pengalaman diri melalui panca indera Dr. Hawking mengarahkan murid spiritual ke dalam Kualitas impersonal kesadaran Dan medan kemawasan itu sendiri Yang secara umum tidak diperhatikan Karena ego atau pikiran Terfokus pada isi dari fenomena Yang diproses melalui persepsi Jadi ego fokus pada Kalau misalnya gini Misalnya Sudah jelas saya adalah saya Saya adalah saya Lalu kemudian itu ada pengalaman emosi kemarahan Lalu ada pengalaman Emosi gitu Bagi sebagian orang atau bagi kita semua Yang dalam keadaan lemah Itu Nggak bisa membedakan bahwa Diri Diri itu sendiri Pengalaman emosinya itu sendiri Biasanya diri ikut katut Biasanya itu Tidak ada Pemisahan Tidak ada lagi Kemampuan untuk Bahwa Sebenarnya diri itu Diri itu Tidak ada perubahan apa-apa kan Saya adalah saya Itu tidak ada perubahan Yang berubah Itu kan pengalaman saya Antara diri dan pengalamannya Itu kan dua hal yang berbeda Dua hal yang berbeda Tapi kalau itu Nggak disadari Itu bisa katut Bisa katut Bisa Saya itu Menjadi pengalaman Saya menjadi pengalaman yang itu Kemudian di kemudian hari Kita sesali Kok kemarin itu anak saya Saya bentak-bentak ya Padahal kan ya Ya saya Ya saya Emosi Emosi Gitu kan Tapi dalam pengalaman langsung Kadang-kadang kan Nggak bisa Nggak bisa kuat Memahami itu Gitu Katut Seperti itu Oke Tapi memang ego itu dia fokus Ego itu kan selalu dia Mengalami Disidentifikasi diri Bahwa emosi itu adalah saya Padahal Setelah emosinya redah Sayanya kan udah berubah Nggak berubah apa-apa kan Setelah emosinya Sayanya itu tidak mengalami perubahan Tetap saya adalah Saya Misalnya orang Kaya Ya tetap saja saya adalah saya Kemudian bukan kok Saya menjadi kaya Gitu Enggak Saya tetap Saya Yang berubah itu Pengalaman dirinya Gitu ya Kalau punya uang itu Bisa hiling-hiling Kalau weekend Kalau dirinya kan Punya pengalaman ya Punya hak akses Tempat-tempat yang bagus Tapi kalau nggak punya duit Ya Kalau nggak punya duit Ya nggak bisa hiling Tetap saja dirinya Ya saya adalah saya Dengan pengalaman Brandedit Pengalaman nggak bisa Akses tempat-tempat Terwisata Itu penting dibedakan Gitu Jadi Kesadaran saya adalah saya Itu tidak pernah berubah Di dunia saya adalah saya Di akhirat saya adalah saya Tapi pengalaman saya itu Bermasalah Pengalaman Pengalaman Yang dialami oleh saya Itu ya Bermasalah Dia mengalami Panas dingin Mulur mungkret Gitu kan Ya itu Namanya sistem Kedirian kan Ada sistem Kedirian Ini penting Sistem kedirian Ini kajian Dua tahun yang lalu Zaman covid Sistem kedirian itu Ada yang bersifat Spiritual Ada yang bersifat Manusiaan kita Kalau secara Spiritual Sistem kedirian Ya cuma dua Kalau Dirimu Nggak es kecil Ya Makomnya Ya es besar Itu makom Kedirian Secara Spiritual Lalu kemudian Dirimu tadi itu Juga Mewarga Mewarga Pada tubuh Kok bisa Mewarga Pada tubuh Laya Uang sel-selmu Itu punya Kesedaran diri Juga Sel-sel itu Punya kesedaran Saya adalah Saya Makanya Nggak bisa Dibohongin Tetap saja Sel-sel tubuh itu Punya kesedaran Saya Punya kesedaran Diri Sebagai sel Makanya Diri kita Dengan diri sel Itu mewarga Ya kan Mewarga itu kan Ada diri kita Diri saya Dengan diri sel Itu dia Mewarga Kemudian Diri saya Juga mewarga Di keluarga Aku Transcendent Jadi saya ini Nggak dilahirkan Begitu juga Pak Ijo Ya kamu Tetap mewarga Di keluarga Gitu Masa Mentang-mentang 500 Ma Sorry ya Ini diri saya Ini nggak pernah Kamu lahirin Bukan kamu Yang lahirin Yang mama lahirin Itu tubuh Pak Ijo Pak Ijo Rakerjo Ram Mewarga Mewarga pada tubuh Gitu ya Jadi kalau perutnya lapar Jangan dikasih minyak gosok Tempel ini minyak gosok Dikasih cucur Itu loh Kasih cucur Yang enak-enak Soalnya dirimu itu Mewarga pada Komunitas seluler Kan Mewarga Kamu kasih minyak gosok 500 Tipe Kewargaanmu pada tubuh Itu Bermasalah Nanti Tipe Apalagi kalau Mewarga di keluarga Di situ Sudah banyak Diri yang Diri yang Apa namanya Terintegrasi Gitu ya Jadi antara Diri yang spiritual Dengan diri Seluler itu Dia kalau kamu masih hidup Di dunia Dia wahdah Wahdah Terintegrasi Dia wahdah Ini dirimu Gitu ya Kemudian ini Diri seluler Di tubuhmu Ya kalau kamu masih hidup Ini wahdah namanya Terintegrasi Integral Jadi wahdah itu Integral Integral Begitupun di keluarga Gak bisa kamu di keluarga kok Gak integral itu berarti Kamu gak wahdah Kewargaanmu Jika keluarga Ya harus ada Gak boleh Gak wahdah Harus wahdah Ya disini ada Ada dirinya Ibumu Ada dirinya Pae Ada dirinya Ademu Ini wahdah Dengan dirimu Gitu Walaupun beda-beda Diri Tetapi sudah Apa Sudah wahdah Sudah Sudah integral Mewarga Dalam satu Kesatuan Yang disebut dengan Family Ma aku dah 500 Ya Dada Gitu Nggak mewarga lagi Aku ma Kamu lagi Suruh-suruh Nggak begitu Pak Ijo Pak Iman Ya Rakerjo Ramangan Pokoknya seluruh Kampus di Semarang Ini sudah dibanjir Cucur Tenang aja Mas Imam Kamu nggak bisa Kesini lagi Kalau mau titip donat Boleh Ya Pokoknya seluruh Kampus Pasar Toko Obat Nggak Nggak di Ini semua Cucur Apotek Sudah semua Cucur Sudah ada Pokoknya Tenang aja Nggak boleh masuk sini Kamu Kalau jualan Cucur Oke Jadi Kemudian Diri Diri Spiritual ini Juga nanti Dia wahda Dengan Culture Gitu Bisa kamu Aku Tua Transenden Nggak usah Culture-culture Nggak tercerahkan Tambah Butek Malah Kamu wahda Dengan Dengan Sistem budaya Kamu wahda Dengan Kan berbeda Alam 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 dirimu Dengan Alam dirinya Tuhan Tapi itu Wahda Wahda Kamu hamba Dia Holik Kamu makhluk Wahda Itu Nggak bisa Nggak bisa lagi Sebelum Ada Aku Terus Tuhan Gimana Ya Nggak bisa Kamu Tanya Begitu Kamu Ada Itu Langsung Wahda Langsung Seluruh Sistem Itu Jadi Ketika Sudah Ada Sistem Sudah Wahda Nggak bisa Lagi Berpikir Mundur Wah Katoka Kok Jadi Katoka Itu Udah Nggak usah Diseparasi Lagi Sudah Wahda Soalnya Jadi Sebenarnya Itu Antara Sariat Tarekat Apalagi Hakekat Marifat Itu Wahda Nggak bisa Kamu pisah Aku Sudah Tarekat Minat Lu Sariat Nggak ngerti Wahda Gocalengko Nggak ngerti Sistem Wahda Integral Nggak bisa Kamu pisah Nggak bisa Jadi Sariat Hakikat Marifat Eh Sariat Harikat Hakikat Marifat Wahda Nggak bisa Kamu pisah Pisah Sendiri Itu Hanya dunia Di kampus Belajar Sariat Sendiri Dalam Kenyataan Wahda Sistemnya Wahda Integral Integral Suami Integral Istri Dan Anak Atau Sebaliknya Yang Integral Ini Gini Misalnya Kita Contohin Soal Wahda Jangan Sampai Salah Salah Ini Habis Kuliah Ikut Kuliah Bang Aswar Malah Kamu Salah Menjelaskan Misalnya Misalnya Kamu Anak Pertama Dari Ayah Ibumu Jangan Sampai Anak Pertama Nggak Jelas Dari Siapa Ayah Ibumu Anak Pertama Lalu Lahir Adikmu Dari Ayah Ibumu Jangan Kucing Adiknya Kadang-kadang Sekarang Ini Aneh Lahir Adikmu Lahir Anak Kedua Tau Lagi Biar Jelas Kamu Anak Pertama Dari Ayah Ibumu Lalu Lahir Anak Kedua Dari Ayah Ibumu Itu Secara Wahda Kamu Kakak Dia Adik Sudah Wahda Integral Begitu Nggak bisa Lagi Aku Nggak Mau Jadi Adiknya Nggak Bisa Begitu Atau Kanya Memang Kayak Kamu Adik Kakak Sudah Wahda Sudah Integral Disitu Nggak bisa Kamu Nolak Aku Nggak Mau Soalnya Hidungnya Pesek Nggak Bisa Kamu Aneh Bikin Kategori Saya Nggak Mau Kulitnya Hitam Kayak Aspal Saya Mau Kulitnya Kayak Cucur Nggak Bisa Nggak Bisa Cucur Itu Ini Samo Matang Ini Cucur Nggak Bisa Begitu Tetap Saja Sudah Integral Kamu Kakak Dia Ade Aku Nggak Mau Punya Renda Bisa Udah Jadi Ada Lagi Kewargaan Selah Budaya Itu Di Bisnis Gitu Kamu Mewarga Lagi Dengan Diri-diri Yang Lain Dalam Bisnis Mewarga Sudah Wahda Sudah Wahda Mewarga Lagi Di Komunitas Sudah Langsung Punya Terintegrasi Dirinya Mewarga Lagi Di Kota Mewarga Lagi Sampai Level Negara Mewarga Lagi Di Bumi Kamu Seperti Planet Bumi Bukan Planet Konoha Yaitu Sistem Kedirian Ada Diri Yang Sifatnya Spiritual Ada Diri Yang Sifatnya Kewargaan Kemanusiaan Kalau Kedirian Spiritual Itu kan Urusan Dirimu Dengan Diri Tuhan Itu Spiritual Diri Dengan Diri Yang Besar Sementara Yang Disini Ini Diri Dengan Ya Diri 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 Yang Lain Sesama Makhluk Itu Mewarga Mewarga Itu Sistem Kedirian Dan Semua Ini Harus Diisi Semua Sistem Kedirian Itu Harus Berpartisipasi Jangan Sampai Ngaku Spiritual Tapi Di keluarga Dirinya Sama Apa Sama Pasangan Aja Waduh Masya Allah Bang Aswar Kenapa Pokoknya Begitulah Waduh Ya Gak Bisa Begitu Berarti Dia gak Mewarga Dan Itu Perlu Dipertanyakan Spiritualitasnya Kok Bisa Spiritual Tapi Kamu Mewarga Dengan Diri Yang Lain Isinya Bang Boleh Pinjam Satus Ini Gak Bisa Sekali Sekali Boleh Tapi Kalau Tiap Hari Bang Boleh Pinjam Satus Boleh Pinjam Satus Itu Tidak Sehat Ke Warga Bang Boleh Kasbon Cucur Gak Boleh Gak Boleh Kasbon Jujur Langsung Cash and Carry Kalau Jujur Itu Soal Sistem Kewargaan Jadi Itu Harus Lengkap Jadi Semakin Tinggi Spiritualnya Itu Partisipasi Di Kewargaannya Semakin Naik Level Kewargaannya Semakin Bagus Bukan Kalau Semakin Tinggi Semakin Membanggokan Level Kebargaannya Kan Gak Bisa Itu Biar Selaturahmi Tidak Putus Pinjam 5 Juta Jangan Selaturahmi Tidak Putus Pinjam 5 Juta Jangan Putusin Langsung Aja Kata Ainun Itu Yang Ya sama Beratnya Sebenarnya Sama Beratnya Jadi Tapi Mengerti Ini Penting Banget Jadi Kalau Sistem Kedirian Spiritualmu Tinggi Kita Mau Lihat Naik Nggak Level Kebargaan Di Sosial Kalau Nggak Naik Kamu Penyakit Secara Spiritual Kamu Nggak Beres Berarti Kesadarannya Itu Kurang Harus Naik Kebargaannya Harus Naik Di Kebargaan Sini Nggak Bisa Enggak Nggak Bisa Energi Spiritualnya Itu Kan Untuk Mendongkrak Kebargaan Di Sistem Kemanusiaan Kan Nggak Bisa Jadi Evolusi Spiritual Itu Untuk Peragaan Peragaan Kebargaan Kemanusiaan Kalau Tidak Naik Tolong Kembalikan Saja Sanatnya Gitu Iya lah Ngapain Ngapain Jadi Gampang Sekali Sebenarnya Orang Spiritual Itu Pokoknya Lihat Partisipasinya Dalam Kebargaannya Gitu Nah Kayak Nana Sekarang Itu Kebargaan Di keluarga Itu Dia Pingin Lock Out Pengen Warga Sendiri Dia Pengen Lock Out Itu Gimana Bukannya Dikuatin Dinaikin Level Keluarganya Dari Keluarga Pakir Miskin Menjadi Kaya Malah Dia Lock Out Saya Mau Berjuang Sendiri Lengkok Malah Dia Lock Out Dari Keluarga Bawa Keluarga Mu Ke Warga Mu Aku Mau Ngejar Karir Apaan Anana Sekarang Itu Aneh Astagfirullah Lazim Login Dengan Ayang Ya Bagus Harus Jadi Jangan Sekarang Kan Apa Ya Orang Bikin Keluarga Baru Lock Out Dari Keluarga Keluarga Kalau Ditinggalin Saya Mau Cari Jalan Hidup Sendiri Ngomong Kebanyakan Nonton Sinetron Saya Mau Cari Pasien Ku Sudah Sudah Kebarga Kebarga Dilepas Cari Pasien Gak Jelas Sistem Kedirian Gak Jelas Gak Ngerti Wahda Gak Ngerti Wahda Itu dulu Aja Malam Ini Gak Gak Panjang Panjang Pokoknya Yang lengko Lengko Biar Segera Sembuh Terutama Ini Soal Sistem Wahda Ya Itu Dulu Ini Walaupun Cuma Simple Ini Lama Saya Nyarinya 20 Tahunan Ini Gimana Saya Terkatung Katung Gitu Sana Ngajarin Gini Sana Ngajarin Oh Ini Integral Ini Sistem Kedirian Itu Double Movement Double Movement Gak Boleh Hanya Ini Tok Saya Hanya Mau Budya Kepada Nusa Dan Bangsa Agama Negara Keluarga Ditinggal Gak Boleh Itu Kamu Gak Wahda Kebanyakan Nonton Film Oke Itu Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Bang Aswar Terima kasih Teman-teman Dan bagi teman-teman Yang mau Menyimak Ulang Mata Bisa Kunjungi Channel Youtube Evolusi Jiwa Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat Malam Dan Selamat Terima kasih Terima kasih